Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Alivia Estimarheni Gimana nih kabar teman-teman semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan Dan selalu dilancarkan resekinya ya Amin Di video kali ini Saya akan memberikan berbagai macam tips lagi Untuk teman-teman Yaitu tips cara memilih style Untuk pergi ke kondangan Sebelum saya memulai berbagai macam tipsnya apa aja Tidak lupa saya mengingatkan Untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari channel youtube saya Ada pepatah yang mengatakan Setelah musim durian Terbitlah musim nikahan Pepatah dari mana ya Itu pepatah dari saya sendiri ya Biar nyambung aja Nanti sama yang mau dibahas Ngomong-ngomong soal kondangan nih Bagi kalian yang umurnya Sudah 20 tahunan ke atas Itu pastinya sudah banyak banget Dapat undangan pernikahan ya Entah itu pernikahan dari saudara Entah itu pernikahan dari gerabat jauh Atau dari teman-teman kalian Yang sudah ketemu sama jodohnya Pasti kita butuh dong Outfit yang khusus Untuk acara kondangan Tidak mungkin kan kita pakai Outfit sembarangan ketika pergi ke kondangan Apalagi outfitnya pakai outfit sehari-hari Kan tidak mungkin banget Nanti mana dikira tamu tak diundang Jangan sampai nih kalian Kalau mau ke kondangan sampai salah kostum Nah makanya disini Aku akan berikan tips buat kalian Cara memilih style untuk pergi ke kondangan Oh iya ini aku mau ngasih tahu Bagi kalian yang mau mencari Tips mix and match outfit dan hijab Kalian bisa kok lihat video saya Yang judulnya ini Silahkan aja scroll Yang atas sendiri nanti ketemu Oke sekarang kita langsung saja Ke tips yang pertama Cara memilih style untuk pergi ke kondangan Tips yang pertama Pilih pakaian sesuai dengan bentuk tubuh kalian Untuk kalian ya teman-teman Bentuk tubuh orang-orang itu beda-beda ya Ada yang bentuk tubuhnya kurus Ada yang bentuk tubuhnya mungil Ada yang berisi Ada yang bentuk tubuhnya jam pasir Dan ada bentuk tubuhnya yang seperti buah pir Nah nanti akan saya jelaskan satu persatu ya Yang pertama Untuk kalian yang punya bentuk tubuh kurus nih Disarankan untuk kalian memakai Pakaian yang bawahnya Itu Rok Rok bentuk plok Kalian bisa lihat contohnya disini Roknya itu potongan bawahnya itu lebar Nah Kalau misalkan kalian pakai Bentuk rok yang seperti ini Itu akan membuat kalian Tubuh kalian terlihat berisi Selanjutnya untuk bentuk tubuh mungil Kalian bisa memakai potongan Bagian pinggang ya Kayak gini contohnya Ini akan memberikan kesan pada tubuh kalian Agar terlihat lebih jenjang Untuk bentuk tubuh yang berisi Disarankan untuk kalian Jangan memakai pakaian yang lebih longgar Nah Pakai pakaian yang Pas aja ya Kalau misalkan kalian memakai pakaian yang lebih longgar Itu akan membuat tubuh kalian Atau bentuk tubuh kalian Lebih kelihatan berisi lagi Kayak gitu Selanjutnya nih Untuk bentuk tubuh yang seperti buah pir Itu maksudnya kayak gimana sih Bentuk tubuh seperti buah pir itu Panggul Itu lebih lebar dari bahu Nah itu yang dinamakan Bentuk tubuh Ya seperti buah pir Untuk bentuk tubuh seperti ini Disarankan untuk memakai Baju yang Bahannya jatuh Bahan jatuh tuh Salah satunya Dari Bahan jersi ya Bahan jersi itu kan Jatuh gitu kan Kalau dipakai Nah kalian disarankan memakai baju seperti ini Dan yang terakhir Ada bentuk tubuh yang seperti jam pasir Kalau yang mempunyai Bentuk tubuh yang seperti ini Cocok memakai Pakaian apa saja Kayak gitu Jadi gak perlu repot memilih baju ya Untuk tips yang kedua Selanjutnya Jangan memakai aksesoris yang berlebihan Nih untuk kalian nih Kalau misalkan mau pergi ke kondangan Boleh kok kalian menambahkan berbagai macam aksesoris Tapi lihat dulu Baju kalian itu seperti apa Kalau misalkan baju kalian Sudah dipenuhi dengan motif-motif yang banyak Pernak-pernik Di baju itu juga sudah banyak Kalian gak perlu menambahkan banyak-banyak aksesoris Nah contohnya Kalian bisa memakai Brose pada jilbab Kayak gitu Dan sebaliknya Kalau misalkan baju kalian itu polos Hanya satu warna Kalian boleh menambahkan kalung Kalung yang panjang kayak gitu ya Contohnya kayak gini Nah biar kesannya Penampilan kalian tidak kosong Jadi kalian bisa menambahkan aksesoris kalung tersebut Untuk tips yang ketiga Pakailah tas yang sesuai Nah untuk kalian Kalau misalkan pergi ke kondangan Kalau gak pakai tas kayak gitu Kayak gimana ya rasanya Kayak kosong gitu loh Soalnya kan kita nanti juga bawa HP Bawa dompet Nah ini aku saranin Kalian pakai tas yang kecil aja Gak usah pakai tas yang besar-besar Tas kecil ini yang penting cukup Untuk menyimpan handphone Dompet Atau make up-make up kecil lah Untuk touch up kayak gitu Dan yang paling penting Amplop untuk mantengnya Gak ketinggalan ya bun Kita lanjut ke tips yang keempat Kalian kalau pergi ke kondangan Gak harus pakai high heels ya teman-teman Apalagi kalau misalkan acaranya itu ada di gedung Dan tidak menyediakan kursi Nah itu nanti pasti akan membuat kaki kalian pegel banget Jadi kalau misalkan kalian ke kondangan Boleh kok kalian memakai flat shoes Pakai wedges Terus pakai sepatu sandal Atau pakai sneakers juga boleh loh Itu tetap harus kalian sesuaikan Dengan outfit yang kalian pakai ya Kita menuju ke tips yang terakhir Kalian bisa memakai baju dari bahan satin Dari batik Atau dari brokat Nah Untuk dari bahan satin sendiri Untuk penampilan yang lebih mewah Yang lebih elegan Kalian bisa memakai Baju dari bahan ini Kalau misalkan kalian pakai satin Kayak gitu kan bahannya kan Kelihatan belum hilang gitu kan ya Kalian bisa kok memakai satin ini Dalam bentuk gamis Dalam bentuk setelan Kayak gitu Ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris yang sesuai Pasti penampilan kalian lebih terlihat Elga Selanjutnya Kalian juga bisa memakai baju batik Nah Baju batik ini Itu simple banget ya Kalau misalkan kalian tidak mau ribet nih Pakai baju-baju yang Apa ya Perintilannya banyak-banyak Kalian pakai baju batik tunik Kayak gitu Terus bawahnya bisa kalian Pakai rock span Atau pakai celana Pakai kulot Kayak gitu juga boleh Atau kalian juga bisa memakai setelan Setelan yang bawahnya itu Rock lilit Rock batik kayak gitu ya Rock lilit Terus atasnya kalian pakai cave Atau pakai atasan brokat Yang ada pelangnya Kayak gitu nih contohnya kayak gini Itu juga bagus banget Kalian tinggal menambahkan aksesoris-aksesoris yang kalian inginkan Yang penting cocok banget sama penampilan yang kalian pakai Dan ini saran terakhir Ini kalian bisa juga memakai gamis brokat ya teman-teman Nah contohnya ini nih Kok gak ada Sek, 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 bentar, bentar, bentar Oh iya Aku tak berubah dulu ya Nah ini dia teman-teman Gamis brokat yang satu ini Namanya gamis brokat dileh mutiara Gamis brokat kekinian yang wajib banget kalian punya Untuk datang ke acara kondangan Gamisnya tuh cantik banget ya teman-teman Mewah, elegan, dan ada selendangnya pula nih Bahannya tuh terbuat dari brokat dileh mutiara full payet Ada resleting belakang Bagian pinggul belakang ada karet kerutnya Dan gamis ini tuh punya dua ukuran ya Ada lingkar dada 105 cm dan lingkar dada 110 cm Dan yang tambah bikin mewah Furing dalamnya tuh pake satin ya teman-teman Duh tambah mewewah pol ya toh Selendangnya ini udah jadi satu sama bajunya ya Dan bahannya dari kain ceruti Buat kalian yang mau pesen buat seragaman Breachmate gitu ya Pas acara kondangan Itu bisa banget pesen di aku Oke Nah itu dia penjelasan detail bahan dari gamis brokat dileh Mutiara full payet Sik 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 aku tak berubah lagi ya Celik Nah wis berubah lagi kan Nah itu dia teman-teman review gamis brokat Yang mewah banget dan pastinya buah gooseball Yang pasti bisa kalian miliki Nah untuk kalian yang pengen banget gamis brokat kayak tadi Aku buka PO nih buat kalian semua Untuk gamis brokatnya itu warnanya gak cuma satu aja ya Ada berbagai macam pilihan warna yang aku sediain Untuk harganya sendiri Tenang harganya itu murah teman-teman Untuk gamis yang kualitasnya bagus banget kayak tadi Harganya itu cuma 195 ribu aja Murah kan padahal tuh kainnya tuh mewah banget loh ya teman-teman Ya ampun Pilihan warnanya nih aku tunjukin sekalian ya Kalian bisa memilih warna apa aja Dan ukurannya kalian juga bisa memilih Seperti yang aku jelasin di video tadi Ukurannya ada dua Ada yang lingkar dada 105 cm Dan ada lingkar dada 110 cm Loh gamis brokatnya cuma itu aja Tenang Ada pilihan jenis gamis brokat yang lainnya Kalian bisa memilih nih Nih Tuh pilihannya Banyak kan Kalian pasti suka banget sama Pilihan model dari gamis brokat yang lainnya Kalau kalian ingin memesan Caranya gampang banget ya Kalian tinggal screenshot Gamis mana yang kalian pilih nih Lalu kalian bisa mengirimkan ke WA Lalu saya akan menghitungkan berapa sih ongkirnya Dan pasti akan siap kirim ke alamat tujuan kalian masing-masing Oke itu dia Tips memilih style untuk pergi ke kondangan Dan kalau kalian misalkan Pengen memesan gamis brokat seperti yang ada di gambar tadi Kalian bisa langsung WA ke aku Dan aku pasti akan langsung memberikan respon yang sangat cepat Jangan lupa untuk share video ini Agar teman-teman kalian bisa tahu nih Tips-tips untuk memilih style kondangan seperti apa Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi